Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran Marilah kita berdoa dan asma ulusna bersama-sama Berdoa mulai Baik, terima kasih Pada kesempatan pagi ini Kita mempelajari tema Kita mempelajari tematik Pembelajaran 4 Tema 5 Subtema 2 Pada halaman 76 Baiklah Kalian buka Pada halaman ini Kalian disuruh Mengamati Apa yang kamu ketahui Tentang pahlawan Patimura Kemudian Apa yang ingin kamu ketahui Tentang pahlawan Patimura Kalian bisa Membacanya Di halaman berikutnya Halaman 77 Misalnya Kalian Yang pertama Apa yang kamu ketahui Tentang pahlawan Patimura Patimura Adalah Pahlawan Nasional Yang berjuang Melawan Penjajah Belanda Di daerah Maluku Yang kedua Apa yang ingin Kamu ketahui Tentang Pahlawan Patimura Yang ingin saya ketahui Adalah Dimana Patimura Lahir Perlawanan Seperti apa Yang dilakukan Patimura Kemudian Apa yang menyebabkan Patimura Melakukan perlawanan Terhadap Belanda Yang terakhir Apa Yang terjadi Pada Patimura Setelah Perlawanan Kepada Belanda Ini hanya Jawaban alternatif Dari Pak Guru Boleh melakukan Atau Memberi jawaban Yang lain Kemudian Halaman berikutnya Halaman 78 Berdasarkan Teks Di depan Jawablah Pertanyaan Berikut Nah Ini ada Empat Pertanyaan Kalian Menjawabnya Pak Guru Ingin Membahasnya Yang pertama Hal-hal Positif Apa Yang bisa Dicontoh Dari Patimura Hal Positif Yang bisa Dicontoh Dari Patimura Adalah Semangatnya Pantang Menyerah Berani Bertanggung Jawab Tidak Mementingkan Kepentingan Pribadi Tidak Ratu Dengan Segala Resiko Yang Diterima Kemudian Yang kedua Bagaimana Perjuangan Yang dilakukan Oleh Patimura Patimura Berjuang Dengan Cara Tradisional Untuk Merebut Benteng Dursted Di Saparua Ia telah Menyebarkan Semangat Perlawanan Di Daerah Daerah Lain Seperti Ambon Seram Dan Daerah Maluku Lainnya Pasukan Patimura Sempat Berhasil Melawan Belanda Di Maluku Namun Belanda Menambah Pasukan Dari Jakarta Sehingga Patimura Terantap Kemudian Yang ketiga Apa Dampak Dari Perjuangan Yang dilakukan Patimura Dampak Dari Perjuangan Yang dilakukan Patimura Adalah Membangkitkan Semangat Perjuangan Bagi Daerah Di Sekitarnya Dan Berhasil Membangun Kepercayaan Untuk Berusaha Bebas Dari Penjajah Yang Keempat Apa Alasan Perjuangan Patimura Alasan Perjuangan Patimura Agar Rakyat Maluku Terbebas Dari Belanda Yang Semena Menguasai Perdagangan Rempah Rempah Di Maluku Patimura Ingin Belanda Pergi Dari Maluku Dan Menghentikan Eksploitasi Rempah Rempah Dengan Harga Yang Sangat Murah Kemudian Pada Halaman Berikutnya Atau Halaman Selanjutnya Ayo Berdiskusi Nah Ini Pak Guru Ingin Membahasnya Disini Ada Beberapa Pertanyaan Langsung Saja Pak Guru Akan Membahas Tentang Ayo Berdiskusi Yang Pertama Apakah Sikap Kapten Patimura Mencerminkan Kerja Kerah Jelaskan Jawabanmu Ya Sikap Kapten Patimura Mencerminkan Kerja Keras Untuk Terbebas Dari Penjajahan Dan Kesulitan Yang Dialami Rakyat Maluku Karena Monopoli Perdagangan Yang Dilakukan Belanda Yang Kedua Apakah Sikap Kapten Patimura Patimura Menginginkan Keadilan Jelaskan Jawabanmu Ya Sikap Patimura Menginginkan Keadilan Dari Belanda Terhadap Rakyat Maluku Agar Tidak Diperas Dengan Memaksa Memberikan Bahan Pangan Serta Menjual Harga Rempah-rempah Dengan Harga Yang Sangat Murah Yang Ketiga Apakah Sikap Kapten Patimura Menginginkan Kedaulatan Wilayah Diakui Jelaskan Jawabanmu Ya Kapten Patimura Menginginkan Kedaulatan Wilayah Maluku Yang Harus Dilakukan Yang Harus Diakui Belanda Agar Belanda Tidak Sewenang-wenang Mengatur Wilayah Rakyat Maluku Yang Keempat Apakah Sikap Kapten Patimura Mencerminkan Nilai-nilai Silah Kelima Pancasila Iya Sikap Kapten Patimura Mencerminkan Silah Kelima Yang Berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Yang Berarti Perjuangan Kapten Patimura Bertugian Menciptakan Keadilan Bagi Rakyat Baik Dari Bangsa Sendiri Maupun Bangsa Asing Kemudian Pada Halaman Berikutnya 79 Tentang Tabel Sikap Dan Contoh Kehidupan Sehari Hari Oke Sikap Baik Apa Saja Yang Bisa Kamu Contoh Dari Kapten Patimura Tulis Contoh Sikap Tersebut Dalam Kehidupan Sehari Hari Misalkan Sikap Sikap Pantang Menyerah Berani Mengambil Risiko Bertanggung Jawab Serta Tidak Mementingkan Kepentingan Pribadi Dan Mengutamakan Kepentingan Bersama Contoh Dalam Kehidupan Sehari Yaitu Pantang Menyerah Mengerjakan Tugas Dengan Usaha Sendiri Berikutnya Berani Mencoba Ikut Perlombaan Dan Mengambil Risiko Apapun Termasuk Siap Gagal Yang Ketiga Bertanggung Jawab Mengumpulkan Tugas Tepat Waktu Yang Ketiga Memilih Berpartisipasi Dalam Botong Koyong Daripada Di rumah Bermain Game Pada Halaman Berikutnya 80 Ayo Menulis Tugas Kamu Ini Dalam Ayo Menulis Silahkan Mengerjakan Sesuai Pertanyaan Baik Pelajaran Kali ini Pak Guru Cukupkan Setia Apabila Masih Kurang Jelas Boleh Diputar Ulang Kembali Akhir Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan Pertanyaan B 국 Pertanyaan Pertanyaan Pertanyaan